Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan sebagainya apakah kita masih tidur menyesalkan kepada dia ketika adzai dikumpadangkan maka seorang yang punya iman akan bergetar hatinya dia akan menjawab apa yang dikumpadangkan oleh muazzin pahala orang muazzin apa itu pahala orang muazzin itu sudah kerenang memanggil orang-orang untuk beribadah kepada Allah bila mengajar bila mengajar masuk syurga karena mendengar terompaknya menanggil Rasulullah mendengar terompak bila di syurga karena apa ada yang mengatakan karena seorang seorang sangat wudhu ada yang mengatakan karena bila berajan ajak yang mengajar orang untuk seorang bagi orang-orang yang beriman tentu ini menjadi pernyataan bahwa rajak itu untuk segera menuju kepada Allah bagi lagi kita memang sudah berdekat hati ini karena mendengar seorang rajak akan cepatlah berbudu bagi laki-laki cepatlah berbecil kalau tidak ada sesuatu halangan itu adalah persyaratan yang pertama bagi orang-orang yang beriman kemudian selain itu mereka hanya bertawarkan kepada Allah subhanahu ta'ala selainnya sama ketiba dan jenis yang berikut dan ada kamu tanah pun sebagaimana orang-orang yang berkuasa sebelum kamu artinya sebelum kita ini banyak contoh-contoh yang diberikan oleh para nabi rahulia bahwa kuasa itu memang dibutuhkan bukan karena kewajiban waktu itu memang belum ada kewajiban tapi karena rasa syukur kepada Allah subhanahu ta'ala ketika nabi adam bertemu dengan seti rahmat seti harwa karena dipertemukan di jala rahmat nabi adam pun berkuasa tidak ada perintah tetapi cara bersyukur bagaimana nabi adam bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu ta'ala berterima kasih bahwa Allah subhanahu ta'ala telah mempertemukannya di jala rahmat kemudian nabi musa nabi musa tidak diperintahkan untuk berkuasa tetapi beliau berkuasa ketika terbebas dari kejaran kiraun maka atas rasa syukur kepada Allah subhanahu ta'ala beliau berkuasa dan kuasanya nabi musa itu diikuti oleh umatnya yaitu umat yahudi sampai saat ini kemudian setima yang tidak berkuasa bagaimana berkuasanya dia berkuasanya adalah tidak berbicara selama beberapa hari tetapi yang berbicara adalah bayinya yaitu nabi isa hari isa jadi puasa itu sebenarnya sudah ada sebelum ayah ini diterungan maka disebutkan disini gak ketiba ada dengan kublikum gak takung takung jadi rasa syukur ini mereka itu adalah untuk agar mereka bisa dekat dengan Allah yaitu takut ayamah makhuda yaitu beberapa hari yang telah ditetapkan atau beberapa hari yang ditentukan hari-hari itu dijelaskan beberapa hari yaitu bahwa bulan itu atau hari-hari itu adalah bulan Ramadan keberantan itu berangas sakit atau berpergian kemudian kita menelalah beberapa pendapat atau vaksin dari ayat ini terhadap orang-orang yang bekerja berat bekerja berat itu seperti petani petani harus pergi pesawat yang buat pekerjaannya berat cabai harus takar kemudian pekerja lainnya pekerja bangunan pekerjaannya panas-panasan siang-hari tentunya berdaftar kepada kesehatannya sedangkan yang harus dibiarkan oleh para pekerja itu para petani itu adalah keluarganya keluarganya supaya bisa berkuasa bagaimana hubungan terhadap peramaran seperti ini yang pekerjaan yang berat orang-orang yang pekerjaan berat ataupun yang berpergian disarankan pada waktu sahur ikut sahur karena yang pertama adalah niatnya jadi niatnya untuk orang-orang yang tidak sakit artinya tidak sakit dimulai daripada malam hari ikut niat berkuasa kemudian ikut sahur masalah nanti kuat atau tidak jadinya silahkan kamu memang kuat tidak kuat silahkan bertugas Allah mengatau bahwa penyayangnya atau hamala kita itulah tanah yang kelelahan suara Allah kita berkuasa tapi tidak kuat bahkan sakit maka berkalah nah untuk tugang tidak di hari di mana kita hingga bekerja berat dalam setahun tentunya mungkin 30 hari ada waktu luang jadi bisa diganti pada hari-hari yang berikutnya tapi apabila kuat bukanlah kuasa karena kuasa tergantung pada niat kemudian kuasa kepada orang-orang yang tidak mempunyai kekuasa untuk berkuasa maka padahal dengan cijian nah ini adalah tahapan tahapan dari kuasa sejak diwajibkan kepada nabi ketiga tahun kedua cijian ketetakan ini ditolongkan tulang sahabat dan dilaksanakan pada tulang ramadha apabila tidak kuat maka berhijiah orang 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 itu karena ada keterangan seperti ini maka ini sepertinya terdapat kuat pilihan apabila kita kuat berkuasa apabila tidak cukup dengan hujiah maka saat itu orang-orang islam di alam itu banyak orang-orang kaya itu banyak yang tidak berkuasa tetapi melakukan pilihan yang kedua yaitu kejian memberikan makan kepada hapil miskin jadi hanya memberikan orang-orang kaya yang merasa ah cuma tidak kuasa kasih kejian kepada orang-orang yang tidak mampu jadi pilihan luar itu mempilih seperti itu memang saat ini memberikan kelewasaan untuk memberikan dua pilihan yang pertama berkuasa yang kedua tidak berkuasa lagi bayar pijat tetapi barangsi apa berkuasa itu lebih baik baginya jadi walaupun terdapat dua pilihan tapi berkuasa adalah pilihan yang terbangi paritas yang yang mengetahui untuk tanam jadi puasa itu adalah membuat baik atau memberikan kebaikan kepada kamu yang untuk tanam mudah-mudahan kamu mengetahuinya selanjutnya dituliskan disini selanjutnya kita tahu bahwa ruangan itu tempat apa hura di mana dikulukannya hura sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan antara petunjuknya itu sebagai pembedaan juga itu artinya pembedaan yang baik dan yang bu yang harus dilakukan dan yang tidak pemansainya yang sungguh apabila mereka berhubung atau tidak berpergian maka berkuasa nah disini sepertinya apabila berkuasa apabila tidak berpergian berhubung berhubung apabila berhubung diganti pada hari yang lain tetapi tidak disebutkan tidak diteruskan seperti ayat sebelumnya yaitu apabila tidak kuat atau tidak kuat beraksi atau tidak kuat berkuasa tidak memperang dibayar dengan pidiyah disini didari murah kita ini penjelasan yang kita menarik bahwa membayar pidiyah itu bukan menjadi pilihan lagi nah ini namanya kuasa tahap kekurah artinya kalau kita keluar harus berkuasa wajib berkuasa tidak membayar pidiyah yang membayar pidiyah itu adalah orang yang sakit yang tidak bisa menjalankan kuasa karena akan tidak berkuasa maka akan bertahan sakit sakit yang akan bertahan bapaknya bisa tidak berkuasa bayarlah pidiyah termasuk orang-orang yang sudah tua orang sudah tidak berkemakuan untuk berkuasa makalah maka terilah pidiyah apabila untuk memberi makan orang miskin juga tidak punya maka kami waktu itu memberi saran kepada orang ya resul kami tidak bisa memberikan sesuatu kebanyakan kebanyakan miskin bawalah hormat hormat saya tidak punya tapi mantifasi sama orang maka kami sarankan bawalah hormat ini kembali artinya Islam itu fleksibel tergantung bagaimana orang berkuat atau tidak Allah menghargai Allah memang menghargai jadi pertama adalah seperti itu kita berkuasa Nabi berkuasa itu sebelum turunya akhir ini adalah berkuasa di hari suruh 10 orang kemudian Nabi berkuasa setiap bulannya 3 hari yaitu di tangan 13 14 15 setiap bulannya itu puasa pada tahap pertama tetapi begitu ada perwajiban berkuasa seperti ini maka berkuasa di 3 hari setiap bulan bulan kemudian serikat karena 13 14 15 itu dihapus dan kemudian 6 10 kehargiban sebagai kewajiban nyakus tapi puasa tersebut dijadikan puasa sunah yang selalu dilaksanakan oleh nabi dan senabat termasuk kita orang minggu dan muslim muslim nya jadi yang pertama itu puasa suruh kemudian puasa tiga hari kemudian tahap kedua itu ada puasa yang sebenarnya tadi kita bahas yang ketidihannya tahap ketidihannya kita lanjutkan ilai kesempatan dalam kali terlalu lama akan saya jelaskan mudah-mudahan apa yang sampaikan pada 10 kali ini terima kasih kita semua ilai sebut berhidih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi warahmatullahi